Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin amin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Bagi sebagian orang Memelihara kucing merupakan sebuah hobi Dan kecintaan kepada hewan peliharaan Namun ternyata Memelihara kucing Bisa mendapatkan manfaat yang lainnya Hal itu karena kucing merupakan Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang menyayanginya Maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Ammar Rasulullah SAW bersabda Orang-orang yang berbelas kasih Akan mendapatkan belas kasih Dari Allah yang maha pengasih Karena itu berbelas kasihlah Kepada setiap makhluk di bumi Niscaya penduduk langit Akan mengasihi Selain itu Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki lima janji Kepada mereka yang menyayangi hewan Salah satunya adalah kucing Lantas apa saja lima janji Allah itu? Yang pertama adalah Mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah Adalah mendapatkan rahmatnya Ternyata rahmat Allah juga diberikan Kepada orang yang suka menyayangi hewan Seperti halnya kucing Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Barang siapa menyayangi Meskipun terhadap hewan sebelihan Niscaya Allah akan merahmatinya di hari kiamat Hadis riwayat Bukhori Memelihara kucing ternyata Termasuk dalam satu ibadah Sehingga dapat mendatangkan pahala Bagi pemeliharanya Kucing bukanlah hewan yang najis Maka dari itu Jika ada kucing yang masuk ke dalam rumah Sebaiknya jangan diusir Melainkan dipelihara atau diberi makan Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Kucing itu tidak najis Kucing adalah hewan yang sering berkeliaran Di tengah-tengah kalian Hadis riwayat Ahmad An-Nasai Abu Daud Tirmizi Dan dikisahkan oleh Al-Albani Lalu yang kedua adalah Dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah SWT Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing Ternyata dapat menjadi wasilah untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Jangan kan hewan seperti kucing Dalam suatu riwayat Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah SWT Meski memberi minum seekor anjing Rasulullah SAW pernah bersabda Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di dekat sumur Dan hampir mati kehausan Lalu ada seorang wanita melepas sepatunya Dan diikatkan dengan kerudungnya Lalu diambil air dari sumur Dan diminumkan ke anjing tersebut Dengan perbuatan itu Rosanya diampuni Hadis riwayat Bukhori Yang ketiga adalah Bernilai sedekah Bagi orang yang suka memeliharanya Seorang yang memelihara hewan seperti kucing Sama hanya mereka belajar untuk bersedekah Karena itu Saat memberi makan minum Dan kasih sayang kepada hewan Yang menjadi peliharaannya Maka di saat itulah Apa yang ia lakukan Bernilai sebagai sedekah Dalam sebuah riwayat dijelaskan Bahwa pada setiap sedekah kepada makhluk Yang memiliki hati Jantung yang hidup Akan mendapat pahala kebaikan Seseorang muslim yang menanam tanaman Atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya adalah sebuah sedekah Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Yang keempat adalah mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang Terutama kepada kucing Sangat dianjurkan Khususnya bagi umat Islam Agar kelap orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Luqman Dalam syaruhnya di kitab Adabul Mufrod Setiap Muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik Kepada semua hewan Terutama kepada kucing Hal ini agar kelap orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi barang siapa yang semena-mena terhadap kucing menyiksanya Jika dipelihara tidak diberi makan Maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di dalam neraka Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu Kucing itu tidak diberi makan dan minum Dan ia mengurungnya Bahkan ia tidak membiarkannya makan serangga di bumi Hadis riwayat Bukhori Kemudian yang kelima Menambahkan timbangan amal baik di hari kiamat Seorang yang memelihara kucing Ataupun binatang lainnya Sebagaimana disyariatkan oleh Allah dengan penuh iman Dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah Maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut Seperti memberi makan Bahkan membersihkan kotorannya Akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Demikian penjelasan mengenai janji Allah Bagi orang yang suka memelihara kucing Semoga siapa saja yang menonton video ini Bisa mendapatkan pengetahuan Agar ketika kita memelihara hewan Dapat memelihara dengan sebaik-baiknya Sehingga apa yang sudah dilakukan Menjadikan Allah Ridho atas dirinya Sehingga dapat memasukkannya ke dalam surganya Amin amin Ya Rabbal Alamin Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh